Hai dinedek kismin oleh Nikita Mirzani Rasman tak terima pamit borong mobil mewah ke saya hal-hal dipersoalkan ini saya beli baru nih terbaru dan cash ini satu lagi untuk anak saya jangan dipancing-pancing saya nih ini anak saya untuk ecah saya belum pernah belanja shopee itu menghima saya sepatu saya ini berberi tanah kalau ini palsu berberi ini saya buka 10 miliar toko berberi PI ini juga pamer harta miliaran tentunya membuat Rasman semakin dikulik apalagi lawannya kini adalah Nikita Mirzani Wow rupanya Rasman yang pamer mobil mewah dan harta miliaran nggak pernah belanja jadi shopee harus gigit jari karena ia benar-benar dibuat malu saat wartawan menanyakan Rasman yang check-in hotel bayarnya pakai KTP Wih saya mau ini saya nggak mau nanya itu ya ini yang substanti kalau di wartawan itu nanyanya yang nyambung dikit apa Pak Rasman kan mau menerima pertanyaan-pertanyaan yang substantif bukan nggak bayar hotel emang nggak bayar hotel ya pantesan rasman rasman bokeh ya nggak punya uang ya minta duit 5 miliar sama gua ya ya iyalah orang lukis men kerjaan aja nggak punya lu kan udah bukan lawyer gelar lawyer udah dicabut gua juga bingung siapa kasih gelar lu dokter-dokter apa lo ah dokter jin atau nggak lu sebelum ketemu sama gua tolong cek gigi dulu karena pernafasan lu bau bangke setelah Rasman Nasution memilih berifal dengan Nikita Mirzani karena menjadi pengacara Fadil Bajideh yang dilaporkan oleh Nikita ke Polis Metro Jakarta Selatan karena telah berbuat hal yang tak pantas kepada putrinya si Loli ya semenjak hal itulah akhirnya Rasman Nasution dikulik satu persatu berbagai kasus yang dia tangani dan berbagai skandal yang tentu hal tersebut membuat netizen semua terperanga melihat kelakuan-kelakuan rasman yang dianggap tidak pantas sebagai pengacara seperti pamer barang mewah umpamanya tetapi dirinya nggak bisa bayar hotel hal tersebut tentunya membuat parah netizen sekalian yang menyimak hal tersebut menjadi lucu-lucu gimana gitu ya dan tentunya di kasus ini Nikita Mirzani ingin mematahkan mental Rasman Nasution yang biasa pongah dan sering melakukan menggelar yang namanya face conference untuk semakin mencuatkan ya menjadikan sesuatu itu viral tetapi hal tersebut tentunya tidak baik bagi kliennya Fadil Bajideh baik bagi Rasman Nasution tetapi tidak baik bagi sang klien hal tersebut pernah disampaikan oleh Hotman Paris bahwa Fadil apabila salah memilih yang namanya pengacara malahan tidak akan berbuah manis pada dirinya tetapi malahan akan menjadi bumerang bagi dirinya namun tidak dengan pengacaranya malahan pengacaranya akan viral lawang Nikita Mirzani yang dilawam tentu hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi netizen persetiran antara Rasman yang oleh netizen disebut-sebut bahwa dia tidak akan menang melawan Nikita Mirzani yang mana bahwa persetiran tersebut semakin menunjukkan kualitas diri seseorang hari demi hari Rasman semakin down popularitasnya semakin menurun dan banyak tidak disuka oleh para netizen berbeda dengan Nikita Mirzani yang akhirnya banyak mendapatkan dukungan dari netizen se-indonesia raya tentu hal tersebut cukup menarik sekali di tengah kasus putri Nikita Mirzani dengan klien Rasman Nasution namun hal yang masih menjadi pertanyaan dari netizen kok bisa sih Fadel memilih pengacara yang namanya Rasman Nasution ya Rasman Adib Nasution apakah hal tersebut karena Rasman menawarkan diri karena ingin viral dari masalah tersebut karena tentunya kita tahu keadaan Fadel dari apa yang pernah disampaikan oleh Rasman terkait bayarnya itu tidak mungkin ya kecuali dia Rasman hanya mengejar popularitas dari kasus yang ia tangani dengan berlawanan ya dengan Nikita Mirzani yang tentunya cukup menarik perhatian kita sekalian karena ini menyangkut loli yang masih di bawah umum wah sungguh menarik tentunya hal tersebut dan menjadi sesuatu yang kocak ketika Rasman bayar ya hotel gak kuat tapi pamer mobil ya borong mobil mewah dan tentunya dia katanya gengsi belanja di marketplace ya ya Sopi dan lain-lain tentunya hal yang cukup membuat kita sekadang ingin tertawa ya menertawakan diri kita sendiri atau menertawakan Rasman ya lucu banget seseorang yang pamir kemewahan ternyata bayar hotel aja pakai KTP bagaimana menurut kalian semua bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru ke uang mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax